Selamat datang di antara jalan-jalan sekarang kita berada di mana? Curug apa ini namanya ya? Curug atau pokoknya ini daerah samuskin ke atas berapa kilometer ya kalau dari bawah kita akan proses dari ujung sini ke sana sehingga ini tempatnya gak terlalu luas ya ini kayaknya ini hari Rabu jadi gak terlalu banyak orang disini ini juga ada warung juga di belakang saya akan coba mereview bagaimana petaknya yuk ikutin jangan lupa kalian belum klik tombol subscribe tekan tombolnya selanjutnya dan notifikasinya juga jangan lupa nah ini bisa dilihat tempatnya sebelumnya itu seperti kayak gini ini kayaknya batu cadas ya batu cadas atau batu alami bentar lagi juga mau gelap kita harus segera mereviewnya dari sekarang dan untungnya cuaca cerah dan gak hujan ini nang tuh nengeneng aku lihat cuma tanya kayak goyang kayak ada lini ini gak ada ayam nggak tahu ini apa musim kemarau atau cincin ini 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 curug batu template disang jarum ya bukan sarum tapi ini saya ini saya ini saya saya belum ada rumput-rumput gitu bukan rumput yang bergoyak curug cisang garung terletak di bandung timur tepatnya di kampung cisang garung di kelurahan cikadut kejamatan cemenyan kabupaten bandung untuk mendatangi lokasi ini wisatawan bisa melewati jalan pasir impun dan mengikuti petunjuk untuk masuk ke curug cisang garung curug cisang garung ini dihiasi dengan tebing batu yang memanjang dan tampak seperti bersusun selesai makhluk 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 ini rekomendasi banget bagi kalian yang mau kain sesini kalau satu minggu mungkin rame ya kalau hari biasa ya dunia adanya cuman ini tempatnya nggak terlalu luas tapi cukup lah untuk menghilangkan rasa jenuh gitu ya untuk wisata alam kita sebab kesana mungkin nanti kalau kita akan ke Benteng di daerah Gunung Kusri Lembang banyak pohon-pohonnya juga nanti kita akan gitu-gitang Curug Cisang Garung memiliki ketinggian sekitar 50 meter dan panjang lebih dari 300 meter uniknya dari celah-celah batu tersebut terdapat air mengalir yang membuat tebing batu disana menjadi tampak kuno selain itu air yang mengalir dari celah batu juga menghasilkan gradasi warna yang khas pada bebatuan kalau ini bagusnya buat foto-foto juga bagus cuman ini keren sayangnya itu nggak ada rumputnya gitu coba kalau ada rumputnya biar lebih hijau apa ini enggak bisa ditanamnya apa gimana kalau sempatnya sih udah lumayan gitu udah lumayan keren gitu kayak semacam taman gitu ya Taman batu nah kita akan coba ngebih ada air sebelumnya itu yang mocor airnya pasang dingin apa panas kalau menurut kamu itu airnya gimana dingin kayaknya kan dari pergunungan ini keren dipatau harga tiket cuma 10 ribu jadi kalian bisa menambahkan diri di sini satu bukan untuk mandi ini hanya cukup gua kayaknya cukupnya cuma buat foto-foto doang dan tidak ada yang lain ini coba di lebih lah 10 iya 10 juga lebih ini kalau ini air air alami gunung ya maksudnya bukan air air buatan ada air buatan hebat banget bisa buka bikin air tapi kalau kesana itu ada atau menurut warga mau dibikin kalau merenang kau dulu mau dibikin kalau bukan sekarang ini foto di sini juga yuk ini itu jalannya roda rumit iya kalau itu apa gitu mana iya buat jembatan ini nanti kan nyambung kalau iya buat perangkat ya sebelah sana nanti ke badan gantung teman-teman saya berada di depan banget nih suruhnya itu suruh airnya tuh bisa kelihatan ya bisa kelihatan dari sini jam segini juga masih banyak orang-orang datang ke sini masih banyak yang main ke sini menurut kamu daerah ini gimana keren alasannya gimana ya keren kemandangannya ini kemandangannya tetapnya buat apa camping enak buat kalau camping kan tempatnya enggak terlalu luas ini gimana bisa disini bisa ini jauh ya saran-sarannya ini buat kedepannya gimana tempat ini ada saran enggak saran membangun gitu mungkin lebih diperhatikan untuk pembersihannya tapi ini aja sih oke ya nah ini ada namanya itu jembatan ya jembatan gantung cuman harus pakai tiket Rp10.000 dan menggunakan pengaman karena ini jembatannya baru tuh bisa dilihat dari ujung ke ujung dari ujung ke ujung capek banget tapi ini curug ini memang disini cuma ada satu lah ada lagi curug apa daerah sini enggak ada nah begini lagi kita akan coba ini apa ini batu apa ya ini batu soang oh dinosaurus ya ceritanya ini dinosaurus kirain batu soang soalnya percisnya kayak soang ini dan kita akan coba melihat kesini ini ada saung saung kecil ya saung kecil kita akan coba kesana ini disini disini saung cocok buat makan makan istirahat ya teman-teman disini bisa nanti disini dan enak banget disitu juga ada airnya air ngocor ini bisa kelihatan view nya dari atas dari atas ke bawah itu juga ada dulunya mungkin buat air mancur ya buat air mancur dan ini sudah mulai agak gelap pemirsa sudah mulai agak gelap dan juga untungnya cerah gak hujan teman-teman ke jumpa sampai jumpa dengan tempat wisata wisata lain terima kasih bye bye